Rusia dan Turki bahas pasokan sistem S-400 Baj Kedua Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020 Rusia dan Turki telah mulai membahas persyaratan keuangan untuk pasokan sistem pertahanan udara ADS S-400 Baj Kedua tetapi belum ada kontrak penjualan yang ditanda tangani Sebuah kontrak pengiriman Baj Kedua sistem rudal anti pesawat S-400 ke Turki telah ditanda tangani dan kedua belah pihak sedang membahas persyaratan keuangan kontrak tersebut kata pimpinan Rosoboronexpot Rusia Alexander Mihayev kepada wartawan Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 Kontrak yang dimaksud Mihayev adalah persetujuan untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut dan bukan merupakan kontrak penjualan Hal tersebut kemudian diklarifikasikan oleh Rosoboronexpot Jangka waktu pelaksanaan kontrak akan bergantung pada kesiapan mitra kami untuk akhirnya menyelesaikan masalah prosedural dengan pembiayaan proyek ini kata pimpinan Rosoboronexpot Rusia dan Turki sedang dalam tahap diskusi lanjutan tentang pengiriman S-400 Baj Kedua tetapi perjanjian itu belum ditanda tangani kata Dmitry Sugaev, Kepala Dinas Federal untuk Kerjasama Teknik Militer Rusia Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 Kami menunggu keputusan dari mitra Turki untuk menanda tangani kontrak opsi lain kata Sugaev dalam wawancara dengan Zvezda TV Komentar Mihayev bahwa menyelesaikan masalah prosedural dengan pembiayaan syarat dengan makna Turki menghadapi kendala keuangan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membayar hingga 2,5 miliar dolar untuk set kedua sistem pertahanan udara S-400 Ankara dapat menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan bagi Turki dibanding saat memesan Baj pertama Set pertama S-400 telah dikirimkan sesuai kontrak yang ditanda tangani pada September tahun 2017 senilai 2,5 miliar dolar Berdasarkan kontrak tersebut, Ankara menerima satu set resimen sistem rudal pertahanan udara S-400 2 batalion Kesepakatan itu juga berisi tentang transfer sebagian teknologi produksi S-400 ke pihak Turki